Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia Di segmen ini kita telah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef Ada Tauhid Ahmad, Mas Tauhid selamat pagi Selamat pagi, apa kabar Mas Gariah yang dari studio? Kabar baik Mas Tauhid Mas Tauhid, kira-kira dampak ekonomi yang sudah pasti akan terjadi Ketika PSBB akan kembali diberlakukan pada tanggal 14 September nanti Seperti apa Mas Tauhid? Ya saya kira kalau PSBB diberlakukan kembali Maka perekonomian Jakarta dan sekitarnya ini akan terdampak ya Tetapi juga punya dampak nasional yang cukup lumayan Nah kalau kita lihat kemarin PSBB di tahap awal Itu pertumbuhan ekonomi Jakarta sendiri sudah minus 8,22% Ada beberapa sektor yang saya kira terdampak cukup parah Yang pertama ya ini akomodasi makan dan minum Itu bisa minus 34,81% Tanpotasi dan pergudangan bisa minus 23% Dan yang ketiga ada di sektor perdagangan Nah ini juga turun minus 13,66% Nah Jakarta sumbangannya terhadap perekonomian nasional juga besar Ini sekitar 17%, jadi kalau Jakarta turun ya cukup dahsyat begitu Maka paling tidak memang mempengaruhi nasional Karena Jakarta merupakan provinsi yang sumbangan perekonominya terbesar Dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia Bahkan dibandingkan dengan Jawa Barat maupun Jawa Timur Yang katakanlah persentasenya di bawah nasional Kalau kita lihat Jawa Barat itu hanya 13,22% Kemudian Banten hanya 4,14% Jadi Jakarta memang cukup signifikan kalau dilakukan PSBB Begitu dampaknya terhadap perekonomian Efeknya secara nasional akan seperti apa Mas Tauhid? Saya kira memang karena sumbangan Jakarta ini cukup besar Dan kalau kita lihat ini katakanlah bisa minus lagi Bahkan lebih besar saya kira bahwa di triwulan ketiga 2020 Potensinya kita tentu saja akan memasuki fase resesi Kalau kemarin hitungan kami tanpa ada PSBB Jakarta yang baru ini Bisa sampai minus 1,3 sampai minus 1,7% Nah kami khawatir memang justru di triwulan keempat 2020 Ini potensi untuk recovery ataupun harus positifnya itu agak relatif tertahan Bahkan mungkin bisa negatif Tapi ini dengan catatan kalau misalnya PSBB-nya ini sebentar Katakanlah bisa positif ya Kalau PSBB-nya relatif lebih lama katakan lebih dari 2 minggu Otomatis triwulan keempat 2020 akan punya pengaruh yang cukup besar lah terhadap nasional Karena kita ketahui bahwa pusat perdagangan Jakarta dan Jabodetabek itu bisa lebih dari 30% secara nasional Termasuk juga pergakan di sektor keuangan yang juga relatif besar Nah karena itu saya lihat memang kuncinya bagaimana PSBB ini lebih efektif dan waktunya lebih singkat Yang lebih efektif itu seperti apa Mas Tauhid? Nah kalau kita lihat ya saya kira memang salah satu cara untuk bagaimana PSBB efektif adalah Mengurangi pergerakan manusia maupun tertutup pergerakan manusia Kalau kita lihat memang diantara pergerakan data dari mobility index yang disampaikan Itu terakhir memang yang justru meningkat dikatakanlah di kita itu adalah perputaran orang di sektor perumahan Itu malah plus 14% dibandingkan sebelum PSBB Tetapi di tempat kerja itu masih minus 34% dikatakanlah pusat perdagangan itu minus 17% Jadi bagaimana pergerakan orang ini kita bisa kurangi begitu dan itu berimplikasi bagaimana strategi agar Katakanlah pergerakan orang ke tempat kerja, ke tempat stesen maupun di rumah tempat tinggal ini bisa dikurangi secara drastis Nah agar lebih efektif tentu saja syaratnya ada dua menurut saya Yang pertama tentu saja ini perlu dukungan dari pemerintah pusat Karena misalnya pegawai kantor, kemudian kebijakan lain misalnya untuk di sektor kalkotasi itu kan kewenangan pemerintah pusat Jadi perlu dukungan Yang kedua saya kira memang adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri begitu agar efektif Karena kalau kita lihat justru yang agak sulit adalah pergerakan di residensia atau di rumah tangga Nah ini yang ternyata di masa PSBB kemarin itu apakah tidak terlalu besar signifikan Setelah PSBB dicaput ya bulan Juni sampai sekarang itu justru positif Nah ini yang saya kira harus dikurangi agar lebih efektif begitu Ada tidak dari kebijakan Pak URDK Jakarta yang mungkin perlu dilonggarkan Mas Tauhid Untuk menghindarkan dampak ekonomi yang lebih dalam lagi? Ya saya kira memang pertama adalah yang perlu dibantu adalah tentu saja pihak-pihak yang terdampak Dari kebijakan PSBB ketat terutama bagi kelompok masyarakat yang akan kehilangan penghasilan cukup besar Karena pemberlakuan PSBB cukup ketat Kalau kita lihat misalnya dari secara sektoral tadi ada beberapa sektor yang saya kira terdampak cukup besar Misalnya di sektor makan minuman kemudian perdagangan dan sebagainya Nah pemerintah DKI Jakarta bisa saja membebaskan pajak pada sektor tersebut yang terdampak cukup besar Memang risikonya adalah pemerintah DKI akan defisit Tapi saya kira itu dukungan bagi sektor itu sehingga mereka punya harapan dengan pembebasan pajak bisa bernafas segar Yang kedua misalnya adalah membantu masyarakat Katakanlah kelompok menengah ke bawah untuk dibantu dengan bansos yang lebih besar lagi Kalau kita lihat bansos yang kemarin diberikan itu kan paling tinggi hanya 23% Di saat COVID ataupun di saat pandemi ini kan sangat kurang Karena masalahnya adalah kehilangan pendapatan yang dirasakan masyarakat Karena PSBB itu jauh lebih besar dengan bantuan yang dibelikan oleh pemerintah Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Karena itu saya kira pemerintah DKI harus menambah lagi subsidi pada kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak ini Karena penting kalau ini tidak dilakukan mereka tidak punya penghasilan Tidak punya pendapatan akan sangat sulit mereka untuk tidak melakukan aktivitas ekonomi Nah karena itu penting Kalau itu tidak bisa dilakukan ya akan punya potensi gagal kebijakan PSBB ini Oke baik Terima kasih atas informasinya Mas Tawid Ahmad Direktur Eksekutif Indef telah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia Selamat pagi Mas Tawid Sebelum kita jeda Mas Eko Kalau saya tangkap tadi dari rangkuman pernyataan dari Mas Tawid Ahmad Direktur Eksekutif Indef Dampak ekonomi yang buruk tidak terhindarkan Mas Resesi mungkin akan semakin dalam, PHK akan semakin banyak Tapi konsekuensinya pemerintah juga harus menambah bansos Nah ini bagaimana kemudian Mas? Iya ketika Pak Anies mengumumkan hari Kamis itu Kita lihat saja kemarin indeks harga saham gabungan juga sudah langsung turun itu 5,01 atau turun 257,92 poin itu baru dari saham saja hari Kamis Tentu pergerakannya juga masih kita tunggu apakah akan semakin merundang lain-lain Memang perdagangan di DKI ini menyumbang sekitar 30-40% secara ekonomi nasional Pasti akan berdampak sekali dengan pertumbuhan ekonomi di DKI maupun di nasional DKI memang sebagai provinsi tapi juga sebagai ibu kota negara di sini Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah DKI pasti akan berimbas kepada nasional Jadi memang harus didiskusikan dulu PSPB ini kepada pemerintah pusat Terutama kepada Kementerian Perekonomian Pak Erlangga Hartarto Kemudian juga didiskusikan dengan DPRD DKI Langkah-langkah ini Kalau tidak pasti akan imbasnya kemana-mana Karena PSPB di DKI ini apapun yang terjadi tetap harus didukung oleh instansi lain Misalkan TNI Polri Kemudian juga pemerintah pusat Kemudian dananya juga kan dari pemerintah pusat Kalau bansos harus diberikan kepada masyarakat Jadi memang dampaknya kemana-mana Jadi itu salah satu poin yang harus disepakati dulu oleh Pak Anies Jika akan melakukan PSPB Oke baik Kita akan dengarkan nanti tanggapan dari penelpon kita akan seperti apa Mas Eko, pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali Ya PSPB kita akan mulai menyampaikan perempuan kita pada pagi hari ini Yang pertama ada Pak Syahril dari Jakarta Pak Syahril, selamat pagi Selamat pagi Metro Menurut penelitian saya sebagai orang awam ini Kebijakan yang diambil oleh Gubernur Anies Baswadzadzini Tidak benar sama sekali Tidak tepat sama sekali Apakah dia memperhitungkan efek negatifnya terhadap ekonomi kita Apakah dia memperhitungkan terhadap sosial kita Apakah dia memperhitungkan terhadap kesehatan kita Selanjutnya Terang ekonomi Daya beli rakyat semakin terpuruk Kemampuan rakyat untuk hidup mandiri dapat memenuhi Menjaga kesehatannya, menjaga imunitasnya Terpuruk Istilahnya itu empat sehat, lima sempurna Apakah rakyat mampu untuk memenuhi itu? Jawabannya tidak mampu Dari sosial terjadi gedolak masyarakat Masyarakat lebih baik Dia mati kena COVID daripada mati kelaparan Akibatnya apa? Kesehatan kita semakin terpuruk Semakin terpuruk Saran saya kepada Pak Anies Baswadzadzini Janganlah mengambil sesuatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu Panik Atau mendramatisir Kajilah lebih mendalam Apa yang kita memiliki kekuatan Apa yang kita miliki Untuk menaksanakan kebijakan Bapak Apa kekuatannya? Apakah kita mau cukupi dana? Apakah negara ini negara kaya? Apakah negara ini kaya? Itu dapat memulai kebetulan rakyat ini Ini harus diperhitungkan Apakah kekuatan yang kita miliki? Dan apakah kelemahan yang kita miliki? Kita memiliki kelemahan sangat dasar Kita tidak mempunyai kemampuan Untuk memulai kebutuhan dasar hidup rakyat ini Kita punya kelemahan Rakyat ini Mudah panik Artinya apa? Ketimpulannya Rakyat ini akan kembali Lebih baik dia Masih Kenal COVID daripada masih kelaparan Dan selanjutnya Saya ingin sampaikan Ada opportunity Ada kesempatan Tegakkanlah Tegakkanlah disiplin Kenunaan Apa nama-nama tadi itu Kesehatan tadi Harus tegakkan setegak-tegaknya protokol Kesehatan-kesehatan ke-disiplinnya tadi Ini yang harus penting sekali Anda lakukan Ya karena ini belum terlihat Pada saat COVID Pada saat SBB sebelumnya itu Apakah SBB yang toleransi atau tidak Ini belum ada Penegakan disiplinnya tadi Berikanlah sanksi yang sementara-mentara Tegakkanlah Ini yang paling penting sekali Kita harus jalan Terima kasih Baik terima kasih Pak Syaril Di Jakarta Di belakangnya ada Pak Edward Pak Edward selamat pagi Selamat pagi media Indonesia Saya tidak bahas masalahnya dampak Karena sudah dibahas oleh ahli tadi Saya cuma membahas sesuai judul Hendaknya kebijaksanaan itu Konprehensif Dikoordinasikan Dalam segala level Baik ke kiri ke kanan Maupun ke atas Nah ini kan ada tanggapan dari Bogor Pak Dima Arya Mengatakan Oh ini belum ada keputusan Kan berarti belum ada Padahal Jakarta itu tidak hidup sendiri Jakarta itu Kehidupan Jakarta itu Ditunjang daerah-daerah penyangga Di lingkungannya Itu yang pertama Yang kedua Jakarta itu bukan negara dalam negara Masih ada presiden yang mengambil keputusan Anis itu kepala wilayah Jakarta Ada kepala wilayah Jakarta Ada kepala wilayah Kenapa begitu Dampak dari apa yang dilakukan Anis itu Ya tadi tadi disampaikan Secara ekonomi akan mempengaruhi secara nasional Secara sosial juga Secara politik juga Nah kita enggak Kita berharap Anis Sadarlah Tolong jangan buat keputusan-keputusan Yang dapat meresahkan Dalam berita Disampaikan bahwa Akibat PSBB yang diumumkan Anis Banggar DPR sudah mengatakan Pemerintah kehilangan 300 triliun Ada lagi dalam berita itu DKI kehilangan 11 triliun Nah ini dampak yang baru muncul Akibat cuma pengumuman Belum pelaksanaan Nah saya harapkan Anis Tolong Tapi mudah-mudahan dugaan saya salah Mudah-mudahan dugaan Jangan-jangan ini memang ada Skenario di belakang ini oleh Anis Dimasukin oleh Ahli-ahli ekonomi mereka Bahwa ini negara bakal resesi Kepalang jungkirkan sekalian Jerumuskan sekalian Dengan perilaku ini Alang kesadisnya Anis Alang kekejam Anis Kalau Anis sebagai orang Memangaku bangsa Indonesia Tolong pikirkan kepentingan bangsa Bukan kepentingan diri sendiri Anis ini bangsa Indonesia apa? Bukan sih Terima kasih Baik terima kasih Pak Edward Di belakangnya ada Pak Setiawan Dari Jakarta Pak Setiawan selamat pagi Selamat pagi media Indonesia Silahkan Pak Setiawan Pada persidak Kami masyarakat ini mendukung Adanya Menegakkan PSBB ulang Tapi disini yang perlu saya sampaikan Sebagai rakyat DKI Jakarta Mbok yo jangan gerasa Gerusu Kalau sekiranya mau diperlakukan ulang Ya Mbok ngomong-ngomong sama Istansi yang lainnya Yang perlu dicatat oleh Pak DKI ini Pak Gubernur Terkait Bansos Apakah Bansos sudah tepat sasaran? Ini masyarakat menjerit sebenarnya Yang mendapatkan Bansos itu Hanya orang-orang tertentu Kami karyawan swasta Kami pegasi swasta Kemudian melihat pemimpin kita Selalu dengan mudahnya Mengambil keputusan Seperti mengambil keputusan Dalam rumah tangga Rumah tangga saja Mau memutuskan harus tanya istri Tanya anak yang pertama Ini seorang gubernur kok Gerabak-gerubuk Tanpa berpikir dampak Artinya Seharusnya berpikir Pada saat PSBB pertama Apa dampaknya di masyarakat Mungkin itu saja Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Setiawan Dari Jakarta Mas Eko Penelepon kita pada pagi hari ini Tampaknya tidak setuju ya Rata-rata Dengan diadakannya kembali PSBB Kalaupun memang diadakannya PSBB akan kembali dilakukan Tapi hendaknya komunikasinya Lebih baik Supaya kemudian Kebijakannya lebih jelas Begitu ya Supaya kemudian Tidak menimbulkan kemanikan Di masyarakat Ya memang harus dikomunikasikan Dengan pemerintah pusat Ke DPRD Karena Anies ini kan Di Gubernur DKI juga Tidak bisa Melakukan PSBB sendirian Kalau dia memperlakukan itu Kan dia harus Koordinasi juga Dengan TNI Polri Dengan pemerintah pusat Dengan DPRD Yang saya sebutkan tadi Akan sia-sia Kalau dia tidak punya Kerjasama yang kuat disitu Kemudian Saya kira Masyarakat Warga juga Melihat Di PSBB pertama Kalau kita di awal Mungkin ketika ada COVID-19 itu Memang faktor kesehatan Menjadi Fokus utama ya Nah sekarang Berjalannya ke Belakang Sini Tentu kesehatan Dan ekonomi Harus beriringan Tidak bisa kita Bicara soal Kesehatan saja Tapi faktor ekonomi Dikesampingkan Itu pasti akan Tidak nyambung nanti Karena faktor ekonomi Sekarang ini Juga menjadi penentu Soal perekonomian Indonesia Kalau kita lihat kemarin Kita sudah diambang Resesi ya Di kuartal kedua Minus 5,32 Kuartal ketiga ini Memang harus bangkit Kalau tidak resesi Nah salah satu Cara yang dilakukan Tentu adalah Melakukan pelonggaran Agak pelonggaran PSBB Kalau pelonggaran PSBB nya full Seperti yang di DKI ini Saya kira untuk Resesi Saya kira sudah ada Di depan mata Tidak terindahkan Tidak terindahkan lagi Karena ekonomi Tidak bergerak Kita tahu DKI ini menyumbang Perekonomian yang sangat Besar 30-40 persen Kalau ekonomi di DKI Tidak bergerak Ya otomatis Di nasional juga Tidak akan bergerak Ini Nah ini Pasti alarm Bagi pemerintah Adakah sebetulnya Hal-hal yang bisa dilakukan Oleh Pemprov DKI Jakarta Tanpa harus Menerapkan PSBB total kembali Mas Eko? Ya banyak daerah yang melakukan Modifikasi Pemerintah DKI kan kemarin Juga melakukan hal yang sama PSBB dilonggarkan Mungkin yang diperketat Adalah protokol kesehatan Kalau kita lihat Di Bogor misalkan PSBB nya Lebih ke mikro Artinya Kalaupun diperketat Itu di wilayahnya Yang terkecil-kecil Jadi bukan total Kalau total tentu Akan semakin sulit Memang yang menjadi kendala Di DKI adalah Karena penduduknya Sangat banyak Padat penduduknya juga Nah itu menjadi kendala Mungkin Bagi pemerintah DKI Tidak mungkin sama Dengan Apa namanya Bogor Cuma yang menjadi kendala Juga lagi adalah DKI ini Hidup juga dari Penyangga Daerah-daerah penyangga Kalau DKI melakukan PSBB total Kemudian daerah penyangga Lain tidak melakukan Hal yang sama Tentu akan Apa Sia-sia Depok Tangrang Misalkan Bogor Bekasi Juga tidak melakukan Hal yang sama Tentu akan Sia-sia Karena mobilisasi Penduduk Di DKI ini Berhubungan dengan Daerah-daerah penyangganya Itu Jadi saya kira Harus irama DKI dengan Daerah penyangganya Baik Kita akan jeda kembali Mas Eko Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Usai jeda yang satu ini Kembali bersama kami Di editorial Media Indonesia Mas Eko Kalau kita cermati Dari Perkembangan terakhir Bahwa Ada kemungkinan Bahwa Pemprov DKI Jakarta Akan Mengakomodir Begitu ya Permintaan Dari Menko Perekonomian Arlangga Hartarto Tapi Apa sebetulnya Mas Yang kemudian Bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta Bentuk PSBB total Nantinya akan Seperti apa Kalau kita Mau menyeimbangkan Antara ekonomi Dan kesehatan ini Betul-betul Seimbang Begitu Supaya kemudian Dampak keduanya Betul-betul Bisa terukur Dan kemudian Bisa terhindar Dari kemungkinan terburuk Bagaimana Mas Ya finalisasi Akan dilakukan Setelah Anies Baswedan Ketemu dengan Pak Erlangga Hartarto Hari ini Jadi Senin Nanti akan Diumumkan Secara detail Oleh Pak Anies Soal PSBB Yang akan Diperlakukan Di DKI Yang pasti Sudah ada 11 item Rinciannya Yang Boleh Beroperasi Di DKI Tapi Yang dikhawatirkan Adalah Yang bekerja Di perusahaan-perusahaan Swasta Di kementerian Dan lain-lain Ini kan Belum Deal Dengan kementerian Perekonomian Ini yang akan Dibahas Tapi kita harus Pahami juga Kita coba Tarik ke belakang Sebentar PSBB DKI ini Awalnya dulu 10 April sampai 4 Juni itu Memang bisa menekan Angka COVID-19 DKI Angkanya memang Relatif stabil Dan terkendali Tapi ketika Mulai di PSBB Transisi 5 Juni sampai 10 September Kemarin Itu Angkanya menjadi Naik Bahkan Relatif Meledak Sampai 1000 Hal-hal yang Mungkin Menjadi Pemikiran Pak Anies Bahwa COVID-19 Di JKI Jakarta ini Sudah Tidak terkendali Rumah sakit Bisa penuh Dengan Kalau Apa namanya Sehari-hari Bisa mencapai 1000 Perharinya Itu sangat Mengkhawatirkan Jadi itu Mungkin yang menjadi Landasan Anies Baswedan Untuk Melakukan PSBB Ulang Seperti yang di PSBB Awal Tentu Faktor-faktor Ekonomi Juga akan Berimbah Di sana Efektifnya Nanti akan Diberlakukan Bagaimana PSBB Total Tahap Kedua Nanti Jangan sampai Kemudian Pada saat Nanti sudah Berlaku Tapi Pendisiplinan Warga Tidak Ditingkatkan Lalu Kemudian Penyaluran Bansos Juga kemudian Tidak Diperbaiki Nanti Jangan-jangan Kesehatannya Juga tidak Membaik Begitu ya Peningkatan Kasus baru Juga Tetap Melonjak Tapi kemudian Dampak ekonominya Juga semakin buruk Nah ini kan juga hal yang Sangat kita Tidak inginkan terjadi ya Mas Eko Bagaimana Ya tentu kita semua Akan menunggu Pengumuman dari Gubernur DKI Anies Baswedan Hari Senin Detilnya seperti apa Finalisasinya Seperti apa Aturannya Seperti apa Ini yang kita tunggu Tapi yang pasti Adalah Kedepan Memang harus Faktor kesehatan Dan faktor ekonomi Itu harus beriringan Kita tidak bisa memikirkan Faktor ekonomi saja Tanpa Menyampingkan Kesehatan Begitu sebaliknya Jadi memang Ini harus beriringan Kalau Kita Tidak ingin Resesi Faktor kesehatan Diperhatikan Faktor ekonomi Diperhatikan Ini PR Bagi Pak Anies Untuk Mengakomodasi itu Jangan sampai Hanya memikirkan Pertumbuhan Covid Semakin menurun Tapi ekonominya Anjlok Ini menjadi persoalan Nanti ketika Banyak orang di PHK Banyak orang pengangguran Dia mengeluarkan Bansos yang tidak sedikit Kemudian Banyak Apa namanya Kejahatan Bisa jadi Karena ketika Terjadi kelaparan PHK dimana-mana Tidak punya pekerjaan Itu akan terjadi Jadi itu Saya kira Harus yang dipikirkan oleh Anies Baswedan Ya respon masyarakat Sekarang ketika mendengar PSBB total akan Diterapkan kembali Seperti apa mas Memang terbelah ya Ada yang setuju Ada yang tidak Mereka-mereka yang Bekerja di Sektor ekonomi Kalian menengah ke bawah Tentu pasti akan menjerit Ini kan Hidup aja sudah susah Apalagi kalau PSBB Diterapkan kembali Tentu itu akan menjadi Pertimbangan Tapi kalau Satgas Gugus tugas Tenaga medis Tentu akan menyambut hangat Ini Karena akan mengurangi Beban mereka Satu Kedua juga Apa peningkatan Covid bisa dikekan Baik Mas Eko kita nantikan bersama Kemudian nanti Apa hasil pertemuan Antara Anies Baswedan Dengan Air Langga Hartarto Supaya mengetahui Lebih detail lagi PSBB total akan seperti apa Seperti apa Seperti tanggal 14 September Terima kasih Mas Eko Telah bersama kami Pada pagi hari ini Pemirsa meski Perkembangan terakhir Penanganan pandemi Covid-19 memang Mengkhawatirkan Tidak perlu Gagap Mengambil kebijakan Jangan sampai Akibat kebijakan itu Satu persoalan selesai Tetapi persoalan lain Yang lebih besar Justru muncul Pemirsa inilah Pelajaran Yang ingin kita tarik Dari kasus Di DKI Jakarta Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia Selamat pagi Metro TV Knowledge to Elevate